Kalau untuk prosesnya sendiri, proses pengerjaan dari awal, dari penulisan sampai, ini selesai itu butuh waktu berapa lama? Sebenernya cepat. Bikinnya sih cepat, bikinnya gampang. Bikinnya kayak cuman 2-3 hari, itu udah melirik, udah melirik semuanya, aku nulis sendiri juga kan. Jadi aku udah yang kayak pas bikinnya gara-gara temanya udah jadi, jadi udah liriknya jauh lebih gampang banget. Tapi rilisnya itu yang 2 tahun, jadi kayak bahkan kita sempet ada file ilang lah, ada apa lah, dan lain-lain. Jadi yang kayak, ini sebenernya aku, jadi aku ini lagi produce juga bareng sama orang yang produce Shoe juga kan. Karena hari ini kita lagi ngerjain album, cuman kita cuman punya mp3 doang, jadi kayak file lain, satu file gedenya semua tuh gak ada. Dan pada saat ini tuh aku udah dalam proses signing Warner kan, waktu itu Warner kayak, oh kita suka banget lagu Shoe, oh aku juga suka banget lagu Shoe. Lalu gue sama produser gue panik, ini gimana Jo, kita gak ada file lah Jo. Lalu yaudah akhirnya, akal-akalan, bener-bener akal-akalan, tapi emang yaudah bisa dapet lagi seperti yang kita pengen lagi gitu sih. Jadi itu yang ada cerita-cerita kayak gitu juga sih, selama bikin Shoe ini. Jadi sempet ilang ya file yang masternya? Semet ilang, sempet ilang. Cuman kayak dari awal, pas file-nya ilang pun kayak, ini harus rilis sih, ini gimana pun caranya, ini lagu harus keluar sih gitu. Terus gimana kemarin setelah ilang tuh, gimana ceritanya, terus bisa balik lagi atau kamu bikin lagi? Sampai sekarang aku cuma punya si mp3 itu doang, jadi aku mixing dan masteringnya, mixing dan masteringnya akal-akalan gitu, semua main frekuensi doang dan lain-lain. Cuman sekarang lagi aku coba bikin ulang lagi, pelan-pelan, terus juga karena buat, pasti ada kebutuhannya juga lah, pasti ke depannya gitu kan. Cuman sampai sekarang pun kita mesti, sekarang udah agak lebih rapih pastinya setelah udah aku otak-atik dan shop-shop dan mixing mastering. Tapi ya gitu sih, jadi ada masalah itu juga tuh kemarin. Ini cerita berkesan ya, berkesan dan bercengangkan juga ya. Bercengangkan banget sih. Bisa dibilang gak profesional, kemarin aku sama Warner pun juga kayak, aman kok, aman kok. Hanya dibongkar di tribunyus nih. Iya, hanya tribunyus. Oke, berarti sekarang masih proses ya untuk kembaliin masternya gitu ya, ibaratnya. Kalau sekarang prosesnya adalah untuk bikin ulang lagi aja sih. Oh, bikin ulang lagi dengan note yang sama gitu ya. Oh, note-nya sama. Paling mungkin ya buat live atau buat apa gitu-gitu sih. Jadi lagi aku siapin lagi. Oke, semoga nanti bisa kembali ya dan sesuai dengan yang di-launching gitu ya. Iya, ibaratnya kayak nge-branding diri dengan genre itu atau gimana? Sebenernya ya, lucunya tuh aku kayak masuk ke hip-hop tuh kayak tiba-tiba udah kesemplung aja gitu. Jadi aku sebenernya awalnya banget bahkan karena ibu musik, aku gak dengerin hip-hop semua sekali. Jadi kayak, paling ya hip-hop cuma tau yang gede-gede buat Eminem lah, yang ada radio aja gitu kan. Terus, dulu tuh pas jaman-jaman saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!